Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Terima kasih, Terima Kasih. bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya salam um sosyastu nama budaya rahayu yang kami hormati dan kami banggakan serta kami cintai Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang kami hormati dan kami cintai Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. K. Haji Ma'ruf Amin yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Umum Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga Presiden Terpilih Republik Indonesia tahun 2024 Ketua Umum yang kami hormati dan kami cintai Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Mas Gibran Raka Buming Raka Yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia dan para Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Yang kami hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang kami hormati para Menteri Indonesia Kerja Yang kami hormati para Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Izinkan kami menyebut satu persatu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Bang Surya Paloh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Abdul Muhaymin Iskandar Presiden PKS Ahmad Syekhu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Haji Mardiono Ketua Umum Partai Gelora Bapak Anies Mata Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Bambang Harimurti Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bang Zulkifli Hasan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Para Alim Para Ulama Ketua Umum Partai Golkar Atau yang mewakili Di tengah-tengah kita hadir Wakil Ra'is'am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Al-Mukarrom K.H. Anwar Iskandar Dengan menyampaikan permohonan maaf Kami tidak menyebut satu persatu Para hadirin, para tokoh yang hari ini hadir di tengah-tengah ini Kami pertama-tama menyampaikan ucapan selamat datang Kepada Presiden Republik Indonesia Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam rapat apel akbar kader partai gerindra hari ini Apel akbar kader partai gerindra kita selenggarakan Sebagai bagian dari rangkaian rapat pimpinan nasional Yang kita selenggarakan kemarin Pada hari Jumat Tanggal 30 Agustus Di Bogor Yakni di Di kediaman Pak Prabowo Rapat tersebut Dihadiri oleh Seluruh pengurus cabang Partai Gerindra Tingkat Kabupaten Pengurus Provinsi Tingkat Wilayah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Dan fraksi partai gerindra Rapat Alhamdulillah berjalan dengan lancar Dan mengambil keputusan-keputusan Yang kami anggap strategis Di antara keputusan-keputusan yang penting Bahwa seluruh kader partai gerindra Seluruh keluarga besar partai gerindra Dan seluruh struktur pengurus partai gerindra Berada di belakang Prabowo Subianto Sebagai Presiden Republik Indonesia Dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden Yang akan dilantik Yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang Yang kedua Rapat Dewan Pimpinan Rapat Pimpinan Nasional Meminta kesedihan beliau Untuk memimpin kita kembali Sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Lima tahun yang akan datang Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden Bapak Ketua Dewan Pimpinan dan Bapak Ketua Umum Yang kami muliakan Acara hari ini terasa istimewa Karena baru pertama kali Partai gerindra Mengadakan acara Dihadiri langsung Oleh Presiden dan Wakil Presiden Kami merasa tersanjung Kami merasa terpuji Dan kami merasa bangga Hari ini Pak Jokowi hadir di tengah-tengah kita Apalagi mengenakan baju putih krem Kami merasa terpuji Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Jokowi Terima kasih Terima kasih Kami semua berharap cinta Pak Jokowi dengan Gerindra dimulai dari baju. Memang Pak Jokowi dalam beberapa hari terakhir dalam setiap menghadiri acara partai menyesuaikan dengan warna partainya. Tetapi biasanya cinta terakhir itulah yang akan bersemi di hati beliau. Kami kader partai Gerindra merasa bersyukur dan berterima kasih dalam pemilihan umum 2024 dan Pilpres 2024. Ketua Umum kami Haji Prabowo Subianto bersama Mas Gibran Raka Buming Raka menang dalam pemilihan Pilpres yang kemarin berdadi. 96.200.000 adalah suara yang dapat kami kumpulkan dan itu adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu atas apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi dalam 10 tahun terakhir kepemimpinan beliau. Kami semua kader Gerindra siap mengamankan dan siap bersama-sama Pak Prabowo untuk melanjutkan pembangunan-pembangunan berikutnya. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pengurus cabang Partai Gerindra di seluruh Indonesia, para anggota fraksi Partai Gerindra, Kabupaten, Kota, Provinsi, dan DPR RI, pengurus Partai Gerindra di tingkat provinsi yang tidak sempat datang ke tempat ini. Kami meminta maaf karena keterbasan tempat ini sehingga kami harus menyediakan tempat tenda-tenda di luar. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Ketua Umum Partai Politik, dan para tamu-tamu kami yang terhormat. Jika dalam penyambutan kami, dalam penyelenggaraan acara ini, dan dalam pengelolaan acara ini kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak sekalian. Kami mohon dimaafkan atas semua kekurangan, atas semua kehilafan yang kami lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi koreksi bagi kami. Kami berharap mudah-mudahan dan kami berdoa, Pak Jokowi akan selalu sehat walafiat. Mengakhiri sambutan ini, izinkan kami membaca pantun. Pergi ke Senayan lewat Jalan Kemang, pulangnya mampir ke kebun binatang ragunan. Pak Jokowi akan selalu kami kenang. Pak Prabowo yang akan melanjutkan pembangunan. Makan soto betawi di kota Bekasi. Ditambah opak dari Ibu Lestari. Banyak orang yang berharap Pak Prabowo dan Jokowi katanya sudah pecah kongsi. Padahal keduanya sibuk membangun negeri. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.